PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama stakeholder terkait meninjau langsung pelaksanaan PSL di Kecamatan Gadus, Kertapati, dan Kalidoni. Dalam pantauannya, PJ Wali Kota memastikan jika pelaksanaan PSL di Palembang berjalan aman, tertib, dan lancar. PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama Forkopimda didampingi Bawaslu dan KPU Kota Palembang. Meninjau langsung pelaksanaan pemungkutan suara lanjutan atau PSL yang dilaksanakan di 20 TPS di Kecamatan Kertapati, Gandus, dan Kalidoni. Dalam tinjauannya, PJ Wali Kota Palembang memastikan jika pelaksanaan PSL di Palembang berjalan aman, tertib, dan lancar tanpa gangguan. Dari pantauan di lapangan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PSL kali ini cukup tinggi. Sesuai dengan keputusan KPU Kota Palembang 416, bahwa diadakan pemungkutan dan penghitungan suara yang tersebar di tiga kecamatan dan beberapa kelurahan, baik itu Kertapati, terus Gandus, dan juga Kalidoni. Pertama, kita ingin pastikan bahwa pelaksanaan pemungkutan suara lanjutan ini berlangsung aman, tertib, dan lancar. Yang kedua, tingkat partisipasinya juga cukup tinggi, kecuali ada yang meninggal, ada yang keluar kota, dan juga ada yang lansia, tetapi tetap dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, dengan PKPU yang ada. Sementara itu, Ketua KPU Kota Palembang, Syawaludin, mengatakan, dari laporan pelaksanaan PSL, tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi, mencapai 68 hingga 76 persen hingga pukul 12 siang. Berapa titik lokasi yang sudah kami kunjungi, koordinasi dengan perubahan pindah, itu sudah mencapai ada yang 68 persen, 76 persen, alhamdulillah masyarakat tetap hadir. Antusiasnya Pak, dari 14 Februari sama PSL ini, ada peningkatan enggak partisipasi masyarakat? Mungkin sama ya, merata. Diperkirakan hingga pelaksanaan PSL berakhir, tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, sama dengan saat pemungutan suara tanggal 14 Februari lalu. Eki Saputra, Pal TV